Intro Halo kembali lagi di channel Doki Doki Session bersama saya Aditya Rai dan seperti biasa saya akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan retro game baik itu konsolnya maupun gamenya tapi sebelum memulai sesi video kali ini saya akan lakukan beberapa hal dulu yang mungkin menjadi hal yang pertama kali yang saya lakukan karena saya baru memulai lagi untuk bikin konten dan video terakhir yang saya lakukan adalah unboxing X Rokumang Haseng Z yang merupakan versi mini dari X Rokumang Haseng yang merupakan PC Gaming di Jepang saya lihat di Youtube itu ada beberapa komentar yang terkait dengan video itu dan saya akan membacakan dulu beberapanya salah satunya adalah oh ini ada dari Ian Lau komentarnya seperti ini dus mininya aja gede banget ya apakah nanti ada peripheral controller seperti joystick kah? oke saya udah bahas juga saya udah jawab juga di channel Youtube saya ini tapi saya akan bahas juga disini jadi memang itu X Rokumang Haseng itu sangat-sangat besar walaupun bentuknya mini ya yang aslinya itu lebih besar lagi dan apakah ada peripheral controller seperti joystick kah? saya rasa sudah tidak perlu lagi peripheral joystick karena saya sudah mencoba menggunakan controller RAP RAP yang buatan dari Hori RAP Hayabusa yang untuk PlayStation 3 dan PlayStation 4 ternyata support dan bisa digunakan untuk X Rokumang Haseng Z itu nah ini ada lagi komentar dari Retro Refs konten isinya daging semua nih tanda seru waduh ini maksudnya apa ya? isinya daging semua oke kemudian salut buat Bang Aditya dalam upaya preservasi konsol atau retro atau PC retro pengetahuannya juga luas dan memberikan banyak informasi-informasi bagus seputar unit-unit retro aduh terima kasih banyak atas pujianya tapi saya ini bukan apa ya saya masih banyak hal-hal yang belum saya ketahui karena sejak awal saya mendalami dunia game ini saya hanya banyak mengetahui mengenai konsol game dan sejarah-sejarah game retro itu yang sebatas hanya yang di Jepang saja jadi banyak sekali yang saya belum tahu mengenai yang di negara lain apalagi di Amerika yang merupakan salah satu negara penghasil game juga ya dengan adanya Atari yang lebih dulu daripada Nintendo dan juga di negara-negara lain seperti di Eropa juga kan ada ya nah saya masih banyak-banyak belajar tapi terima kasih atas komentarnya dengan dukungan seperti ini saya jadi semakin semangat untuk bikin konten-konten untuk selanjutnya ya nah lain oke ada komentar oh ada tepuk tangan-tepuk tangan terus woy oh ini tidak perlu di komen oke yang lainnya tidak ada hubungannya dengan video yang saya buat mengenai unboxing extra kumang haseng Z itu yang lainnya lebih banyak komentar-komentar video lain dan juga shorts yang saya bikin di channel Doki Doki Station nah sebelum saya mulai video yang kali ini saya ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada teman saya di Jepang yaitu Kaji Kung yang sudah memberikan t-shirt ini lihat t-shirt ini wah benar-benar ini t-shirtnya desain dia sendiri loh lihat dia memang salah satu komunitas retro game di Jepang ya jadi saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada beliau yang ini karena ini rupa untuk membuat ini rupa untuk menyerang dan ini rupa untuk menyerang dan ini rupa untuk menyerang jika dia ini Hai jadi sekarang saya akan memulai video kali ini nah video kali ini saya akan membahas mengenai ini the c64 mini ini barangnya seperti ini oke ini salah satu seri mini juga seperti yang saya sebutkan sebelumnya di video sebelumnya boom ini apa ya konsol-konsol versi mini ini sedang boom dan ya kita lihat kalau yang sebelum-sebelumnya itu buatan Jepang dan sekarang ini adalah yang buatan Amerika jadi the six the c64 mini ini merupakan versi mini dari Commodore 64 saya kurang banyak tahu mengenai Commodore karena saya dulu waktu kecil belum pernah menyentuh Commodore 64 sedikitpun tahu ini adalah komputer eh buatan Amerika yang dirilis pada tahun 1982 dan dia penjualannya sangat-sangat baik ya jadi boom sekali pada saat itu bahkan mengalahkan IBM Nah kalau Commodore ini yang saya tahu dia oke di dunia game Retro Commodore sering disebut ya jadi sebagai apa tempat dimana banyak game-game bagus pada saat itu dan ini saya lihat sendiri di sini Oh apa ya saya buka dulu oke sekarang lihat depannya seperti ini ditulisnya the world's best selling home computer reborn jadi ini dibikin oleh perusahaannya apa yang membuatnya yang membuat komodor 64 ini ya komodor perusahaan komodor dan kenapa 64 itu kalau tidak salah itu adalah besar RAM yang dimiliki oleh komputer tersebut jadi untuk komodor 64 ini dia bersaing dengan IBM PC pada saat itu di Amerika tahun 1982 dan seterusnya lalu dia juga sempat hit di Eropa tapi di Eropa kalau tidak salah dia hanya nomor 2 karena masih di kalahkan oleh ZX Spectrum yang dirilis di saya lupa di negara mananya tapi itu Eropa sedangkan untuk di Asia saya tidak pernah dengar hanya saja saya pernah dengar dia gagal di pasar Jepang karena kalah dengan saing kalah bersaing dengan komputer-komputer di Jepang pada saat itu sudah ada PC 88 kemudian ada Sharp X1 ya X1 jadi Sharp X1 itu sebelum Z Rukuman Haseng kemudian ada satu lagi saya lupa oke kita lewat saja nah sekarang saya akan membuka C64 Mini ini komodor 64 mini di pinggirnya ada tulisan features high definition output at 720p 720p via HDMI jadi dia sudah pakai HDMI pixel perfect display with US-Europe display modes and CRT filter options jadi kalau misalnya kalian yang pengen menggunakan scanlines supaya terasa ya masih tampilannya jaman-jaman dulu gitu ya di monitor zaman dulu ada scanlinesnya dia ada optionnya sepertinya kemudian save game function jadi fungsinya ini untuk save game mungkin kalau jaman dulu kita susah untuk save game di tengah jalan ya seperti ini kemudian 2 2 USB ports plug-in USB keyboard and use as a home computer with C64 basic or at the second joystick for two player games support software update via 3 USB USB flash drive berarti dia ada dua USB port dan satu portnya dan bisa digunakan untuk USB keyboard oke karena dia menggunakan basic oh jadi kita bisa memprogram pakai basic juga ya di di mesin sekecil ini ada joystick oke kemudian software update berarti ada software update bisa menggunakan atau di install ke mesin ini menggunakan USB flash drive di sini ada apa-apa-apa saja yang bisa di yang ada di dalam dus ini jadi ada mesinnya ada C64 minicomputer kemudian C64 joystick dengan panjang kabelnya 1,5 meter oke kemudian HDMI kabel yang panjangnya 1,2 meter USB power supply kabel 1,2 meter 64 games pre-installed ada 64 games yang ada di dalam mesin ini kemudian instruction manual bintang keyboard is non-functional jadi keyboard yang disini ini tidak berfungsi ya ini hanya sebagai pajangan kemudian the user request volume oke tapi untuk adapternya tidak disediakan kemudian dibutuhkan TV or monitor with a HDMI port jadi dibutuhkan TV atau monitor yang memiliki colokan HDMI please make sure to see jadi saya pastikan menggunakan oke ini sudah tahu ada keterangan apa lagi sepertinya tidak ada lalu sekarang ke gamenya terus terang saya bing ini game oh ntar California games saya pernah main dulu di IBM PC saya pernah main sempat main California games ini kemudian impossible mission saya pernah dengar tapi belum pernah main speedball saya pernah main aduh ini saya baru tahu kalau ini sebenarnya ternyata game game Commodore 64 ada street sport summer game saya pernah main tapi saya kurang lupa yang ke satu atau yang kedua ini yang kedua winter games dan ada basic basic fullis aliket Oh eliket ini main oh ini ada beberapa tapi saya tidak akan sebutkan satu-satu kita langsung aja lihat nanti pas sudah disambungkan ke TV saat sekalian saya coba seperti apa sih eh si 64 mini ini aduh ini masih disegel untuk buka segelnya saya harus hmm saya ambil cutter dulu ya ini dah ini dia gunting sayangan saya yang bisa berfungsi sebagai cutter juga saya akan buka segelnya disini oke simpan dulu biar tidak mencelakai kita buka uuuu 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 kita lihat isinya ada apa saja uuuu 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 uuu ini kecil dan ini sudah jelas bentuk ini dari Commodore 64 itu bentuknya seperti ini keyboard jadi zaman dulu tuh apa ya personal komputer tuh memang bentuknya seperti ini tinggal dicolokin ke apa monitor jadi tanpa tower-tower seperti yang zaman sekarang soalnya dulu banyak banget personal komputer seperti kayak si si 3000 sega dan juga ada MSX semuanya seperti ini saya akan buka Oto simpan di sini nah lucu bentuknya lucu banget sayangnya dia keyboardnya tidak berfungsi aja bahkan dia tidak ada gimmick maksudnya nggak bisa ditekan dia hanya murni pajangan sekarang kita lihat di konsol ini ada apa aja yang pasti ini ada indikator powernya indikator power tulisan C64 mini seperti ini ini lalu di samping kanannya ada dua colokan usb lalu ini ada tombol ini nanti kita lihat di buku manualnya kemudian ini power in Oh ini kemungkinan tombol power ya ya seperti ini tombol power lalu ini power in menggunakan mini USB ini colokannya USB kemudian ini untuk HDMI di samping kiri tidak ada colokan apa-apa bawahnya seperti ini di produksi oleh dua apa perusahaan retro games ltd ya tahun 2018 ini sebenarnya udah cukup lama ini mengapa ini led unboxing ya karena memang sebelumnya sebenarnya saya udah dapat barang ini sudah cukup lama dan saya baru sempat bikin video unboxing ini sekarang ya semoga saja ini bisa memberikan informasi buat kalian jadi walaupun ini udah lama mungkin udah banyak ya yang udah membahas saya akan tetap membahas dengan versi saya sendiri dan jadi mungkin akan senang sekali jika video ini memberikan informasi yang berbeda dibandingkan dengan video-video yang lain nah ini ada joystick joysticknya nih sebenarnya aduh saya bingung bukannya mana dulu ya Oke ini saya akan ambil ini joysticknya dulu joysticknya seperti ini ini joystick zaman dulu banget ya terutama ini joystick yang buatan Amerika karena dia aduh keras ya nggak tahu ya Apakah nanti enak atau enggak dipakainya untuk main game nanti kita akan coba juga ini ada dua tombol dan ini masih di plastik dua tombol ini tombol-tombol yang yang tidak tahu gunanya apa kita akan coba aja tapi sebagai penggemar Joystick saya agak aduh ini apa ini ini keras banget kalau ada arcade tombol levelnya seperti ini saya akan marah-marah ini nggak apa-apa saya akan coba mungkin aja dia berfungsi dengan baik dengan game-game yang ada di dalamnya ini colokan USB ini saya singkirkan dulu nah ini di dalamnya ada kabel-kabel yang serta kan tadi yang sudah saya sebutkan ada HDMI dan kabel powernya untuk yang untuk power di USB ke mini USB ini bukan ini micro ya ini micro USB ini maaf tadi salah ini micro USB kemudian kabel HDMI karena ini masih segel Oh enggak segel sih tapi ini masih baru banget saya tidak akan gunakan yang ini saya akan gunakan kabel ini adalah HDMI yang sudah terpasang di TV saya di simpan dulu saja kemudian ini ada Retro Reborn officially licensed licensed game exclusive and stream blablabla ya silahkan lihat kalian yang mau lihat ada apa di dalamnya ini ada nstream.com use promo code mini when you sign up loh promo code silahkan buat kalian yang mau coba lihat ada apa aja subscribe service nah ini quick guide nya saya akan baca-baca dulu quick guide nya apakah ada yang penting tidak terlalu penting juga epilepsy information sekitar epilepsy getting start please make sure ok approve to use your country gunakan AC adapter yang sudah di approve untuk digunakan di negara kamu ini sepertinya kita pakai mini adapter AC adapter untuk colokan HP juga nggak apa-apa ya nggak akan ada masalah karena selama ini untuk konsol-konsol ini saya selalu menggunakan adapter untuk charger HP dan tidak pernah ada masalah benar ini jadi the 64 mini home computer is compact modern take on the classic home computer system that first appear in 1982 jadi memang Commodore 64 itu rilis pada tahun 1982 oke bumbu ini ini original design untuk memakai kembali kenangan dengan menggunakan apa bentuknya seperti original desainnya yang Commodore 64 nya ah ya benar berarti itu tadi tombol yang di sampingnya itu adalah power on off la 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 oh ini joystick nya fungsinya seperti apa oh voice stick nya ini directional stick sudah pasti ya ini left fire, right fire, TR, TL TR, TL itu buat pasti nggak tahu left nanti kita coba aja dan ini ada menu oke tuh ada tombol menu ya oke kayaknya seperti kalau misal lagi main ingin kembali ke menu tinggal tombol ini saja attention oh ini sama aja cuman bahasa Perancis dan bahasa Spanyol oke intinya tidak ada yang perlu di pelajari dari manual book tadi kita langsung aja pasang ke USB USB dan HDMI untuk langsung coba ini konsolnya disini saya akan masukkan 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 joystick nya ke sini ah saya lupa sepertinya ini saya butuh ini ya keyboard USB keyboard USB ya ini keyboard USB nya yang akan saya gunakan untuk mengetes si 64 mini ini untuk keyboard ini saya akan pasang di colokan USB yang satu lagi yang tidak digunakan lalu untuk listrik nya saya akan hubungkan dengan charger colokkan disini saya akan persiapkan dulu ya ini sudah terhubung semuanya ada sudah terhubung dengan listrik ADMI dan tadi saat memasukkan power nya sudah langsung nyala ya jadi saya belum keluarin tempel power nya atau tekan belum tekan tombol power tapi sudah ada tampilan di layarnya seperti ini jadi ada pilihan language bahasanya itu mau menggunakan bahasa Inggris Spanyol Italia atau Jerman atau Perancis itu saja saya akan coba bukan coba ya saya akan pilih English saya akan coba dulu ini apakah berfungsi oh oke ini berfungsi tapi as kalau saya bagi saya buat penggemar arcade game ini disebutnya input lag jadi saya sudah menekan kebawah dia baru kebawahnya kapan yang telat beberapa berapa seperberapa detik tapi bener-bener rasa banget nah saya akan coba kalau misalnya dengan keyboard ini tidak ini tidak support dengan keyboard nya atau mungkin atau mungkin atau mungkin dia atau mungkin ini karena masih awal jadi belum support dengan keyboard nya saya pilih dulu yang English oh oh ini jadi disitu di layarnya ada tombol ya 1,2,3,4 berarti dia pakai yang ini untuk pilihnya saya pilih ini nah benar juga oke aduh kita tidak bisa pilih oh oh ini kok beda ya oh LA Cat nya ini beda ya ini racing session oh balapan oh saya ketukar dengan LA Cat yang kucing mungkin buat kalian yang dulu main di PC ada namanya LA Cat mungkin bedanya ini LA Cat menggunakan K sedangkan yang saya main dulu adalah LA Cat yang menggunakan C yang kucing oke ini ada LA Cat ada Anarchy Avenger Avenger Stepfather bla 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 wow oke Basic sepertinya saya tidak akan bahas basic aja ya karena saya akan lebih fokus ke game nya aja ya Capture TLS game boulder dash breakdance presents one California oh California games ini saya main dulu ingat sekali ini dari game Commodore chips challenge gak tau Coil Cup gak tau confusion Cosmic Cosmic Cosway Cosway Tidak tau Cyberdine Warrior Cybernoid Aduh tidak tau Cybernoid 2 ini Cybernoid ini salah satu judul yang terkenal ya di Commodore sampai dibikin sequel nya Space Pirate oke Deflector oke tidak tau Destroyer tidak tau juga Everyone's a Wally tidak tau Firelock gak tau Gateway to outside gak tau juga Dreamplay tidak tau Heartland gak tau Robot Hero Botics tidak tau Highway Encounter tidak tau Hunter's Moon Hunter's Moon gak tau Hysteria apalagi kok mirip-mirip kayak ini ya nuansanya mirip Altered Beast ya Oh Special FX dia menggunakan efeknya khusus Impossible Mission saya antara pernah main atau tidak tapi mungkin itu tetap tukar dengan Mission Impossible ini tinggal dibalik aja Impossible Mission Mission 4 tidak tahu IO tidak tahu tapi ini sepertinya game shooting saya akan coba nanti karena ini menarik sebagai pengguna game shooting saya cukup terpantang untuk coba kemudian ini Jumpman tidak tahu Jumpman 2 sampai dibikin sequel nya seperti yang menarik Mega Apocalypse terus shooting tapi 3D perspektif ya oke Mission AD nggak tahu nggak tahu nggak tahu Monty Everworld nggak tahu Nobi The Art Nobi The Art 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 Fart nggak tahu Nodes of the Esau nggak tahu Para Droid tidak tahu Pit Stop tidak tahu tapi banyak sekali game-game seperti ini ya F1 Racing hmm start 2 ya tidak tahu sih Kanarama tidak tahu Robin of the Wood tidak tahu tapi sepertinya hmm tidak tahu Silicon Warrior nggak tahu juga Skat Crazy nggak tahu School Base tidak tahu Snare tidak tahu Speedball tidak tahu Speedball 2 tidak tahu pernah dengar tapi tidak pernah main Spin Dizzy tidak tahu Street Sports Baseball tidak tahu Street Sports Basketball oke ini seri-seri olahraganya dari ini ya Commodore yang tadi Baseball ada Baseball ada Basketball ada Soccer Summer Games 2 dengan yang paling lebih bagus eh bukan tadi apa ya Summer Game ya ya mungkin di tempat ini jauh ini Super Cycle Hang On saya tahu ini Hang On Epix tidak tahu Temple of Aspride Trilogy kenapa Trilogy tapi maaf sekali saya tidak tahu game apa Dark Dark Vesod tidak tahu Hall of Fame ini maksudnya apa ya hmm hmm ah oke jadi ya informasi untuk mengunjungi website-nya untuk full game instruction dan juga user manual atau ada update dan juga firmware upgrade itu ada di situ semua hmm kemudian Thing on the Spring apa ini saya tidak tahu juga hmm Tower Topler tidak tahu Trailblazer tidak tahu Gordium tidak tahu West Bank nah saya ini melihat kok mirip-mirip Wild Gunman di Flamicom atau di Super Nintendo hmm hanya saja di sini tidak ada pistolnya kalau di Flamicom ada pistolnya lalu Hooders Wins 2 tidak tahu Winter Games antara tahu dan tidak teman-teman denger lagi lalu World Games tidak tahu Zainab tidak tahu I like Captain balik lagi dan tidak ada yang saya tahu game oke ya itu tadi seperti saya bilang di awal kemengetahuan saya masih sangat terbatas dan masih banyak sekali yang perlu saya pelajari terutama game-game yang dililis di luar Jepang dengan adanya hal-hal yang baru seperti ini pada akhirnya saya bisa mengetahui seperti apa sih Commodore 64 dengan dirilisnya seperti Mini ini jadi tanpa perlu harus mencari konsol aslinya karena sudah sangat susah menemukan Commodore 64 dengan kondisi yang full set karena saya syarat utama untuk mengoleksi konsol itu dalam koleksi yang saya itu harus dalam kondisi full set set nah sepertinya kalau untuk konsol-konsol Amerika saya sedikit menyerah untuk menemukan yang full set dengan kondisi bagus saya sangat tertolong sekali dengan dirilisnya The C64 Mini ini nah saya akan sebelum memainkan game-nya saya akan coba untuk option-nya karena tadi kan disebutkan dia ada option untuk bikin scanline supaya tampilannya bisa seperti monitor zaman dulu untuk masuk ke monitor option-nya itu ah ini 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 berarti oh salah-salah oh ini musik sebenarnya ini ada musiknya jadi ini ada ada oh banyak ya pilihannya ada pixel perfect ada pixel perfect CRT kemudian ada formatnya yang 4 banding 3 ya jadi format TV jaman dulu atau monitor jaman dulu itu 4 banding 3 kemudian ini ada yang Eropa dan ada yang North America saya akan coba yang pixel perfect CRT dulu aja oke ini ya oke lalu ini ini itu apa ya oh bahasa tadi udah kemudian ini mungkin option USB keyboard oh oke ini USB keyboard ini ini saya berharap semoga bisa menggunakan USB keyboard hmm 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 saya sudah menggunakan ini tapi dia tidak support saya coba kalau misalnya yang joystick dicabut diganti dengan keyboard apakah akan nyala atau tidak tidak jadi jadi kemungkinan besar hmm si USB keyboard nya ini gak support ya ini ini saya menggunakan Logitech tapi dia tidak tidak compatible udah saya cabut aja nanti saya akan coba cari untuk cari keyboard USB yang support dengan C64 Mini ini jadi sementara ini saya akan coba mainkan menggunakan joysticknya aja jadi ini setup bawaan ya jadi kalian kalau misalnya tidak punya USB keyboard ya pokoknya seperti ini kalian mainnya pakai ini oke saya akan coba main yang tadi yang pesawat jadi saya mainin begini ya oke judulnya apa tadi judulnya 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 oh bentar bentar jaman bukan oh ini eh I.O iya sudah masuk I.O game tahun 1987 587 kinetic design seperti apa oh ini belum apa-apa oke 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 impresi pertama saya memainkan game ini saya langsung teringat dengan mungkin please oke 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 ini saya butuh alternatif keyboard sepertinya atau alternatif controller aduh ampun mungkin nah kalian bisa nebaknya saya mau ngomong apa ini teringat langsung teringat dengan game R type ini tipenya seperti aduh aduh oke sekali lagi saya coba keyboardnya nantokaste aduh 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 oke oh my terima nah kita ganti game saja nih bisa tewas ini ada virtual keyboard hmm kita bisa menulis eh saya mau keluar kita menu saja kita exit game kemudian saya akan coba game yang nyantai saja ya apa ya kira-kira Robotics, Destroyer, Cyberdean Warrior, California Games mungkin ini menarik ya California Games ini saya main kalau nggak saya ini pernah dirilis untuk konsol juga ya saya lupa di PC juga keluar jadi saya kayaknya mainnya dulu di PC Compete in one in all event, Compete in some event, kita coba di practice this one in half pipe surfing, saya coba Skype surfing saja ok 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 oh 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 iya iya harus begini oh ok oh jatoh hmm ini joysticknya yang menyebabkan ah halalala kacau 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 ah ok 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 aduh saya cari yang ini saja ya yang ketualangan biar bisa langsung action ini basic nya perlu nggak sih? kayaknya nggak perlu nah basic ya basic ya ini ini saya lihat ini lebih ke arah RPG ya karena ada key ini oh nggak juga action tapi dia ada key dan ada shuriken blablabla lalu world game monitor game who dare swim hmm ini kayaknya menarik kita coba saja eh eh wait 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 tata uuuuuh aduh uuuuh uuuuh aduh 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 au aduh ini keras banget joysticknya halo lalu joysticknya super luar biasa please deh oke 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 yeah hmm 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 please 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 atuh apa yang terjadi ini atuh hmm 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 oh oh ada mobil ada macam-macam atuh gila pegawai banget keras banget sumpah ini aduh oke oke wabut tuh banget ini pengganti joysticknya yang menyebalkan sekali pegel banget luar biasa bukan cuma pegel ngurus ininya tapi juga nekennya ini keras banget ini ya aduh ini saya nggak tahu apakah joystick komodor zaman dulu seperti ini dan sekeras ini kalau sekeras ini wah luar biasa menderita sekali kalau saya punya beli komodor yang aslinya kemudian saya harus melengkapi memiliki joysticknya terus seperti ini ternyata seperti ini juga oh saya menyerah menggunakan ini saya mungkin lebih banyak menggunakan keyboard aja ya aduh langsung pegaw hmm kita keluar oke hmm mungkin langsung aja sepertinya saya udah cukup dengan memainkan dua tiga tiga game saya udah mainin IO kemudian California games lalu tadi who dares wins 2 oh ini kedua ya sekol oke tapi walaupun ya walaupun ini keyboardnya menjadi permasalahan bukan keyboard joysticknya menjadi permasalahan utama untuk menikmati Commodore 64 mini ini tapi dengan layar berari sebanyak ini saya rasa cukup baik ya maksudnya saya lupakan ini anggaplah ini tidak ada saya bisa main saya akan nanti coba cari-cari alternatif lain selain menggunakan joystick ini mungkin menggunakan keyboard atau mungkin juga ada joystick lain yang bisa support dengan si Commodore 64 mini ini tapi koleksi game-nya koleksi game-nya ini menarik-menarik ya apalagi ini benar-benar nostalgia banget gambarnya pixel pixel art banget ini gambar zaman dulu saya jadi kalau mau main-main game seperti ini saya jadi ingatnya King Quest yang zaman dulu waktu jaman-jaman yang main di IBM PC ya King Quest kemudian ada Space Quest Space Quest sebelum yang keempat King Quest sebelum yang kelima masih kayak gini masih ngetik-ngetik komennya juga hmm dan ini membuat saya petarik dengan Commodore 64 dan kalau saya baca-baca ini game-nya juga udah bisa ditambah ya dengan menggunakan USB flash disk ditancapin ke sini nanti bisa ngelot game-game lainnya yang tidak ada di sini saya akan coba cari-cari juga hmm oke ini menarik bagi saya ini menarik sekali bagi buat saya yang belum pernah lihat Commodore 64 belum pernah nyentuh sekalipun dan belum pernah main satu pun mungkin ada ya di emulator Commodore 64 tapi maaf sekali saya tidak saya tidak main emulator jadi selama ini saya main game kalau mengusahakan main di konsol yang aslinya karena saya pengen tahu langsung seperti apa sih kualitasnya yang aslinya mungkin kalau pengen tahu sekedar pengen tahu ya saya main sebentar di emulator tapi kalau misalnya sampai dimainin sampai tamet saya jarang sangat jarang sekali main di emulator nah ini dilihat dari jenis game-nya juga banyak bervariasi ya jadi bisa dibikin ini bisa dibilang tidak akan cepat bosen ini sepertinya game-nya panjang-panjang semua ada adventure dan ini yang benar-benar bervariasi ya ada shooting segala macam yang pasti ini Amerika banget dari gambarnya pikselnya udah kelihatan banget Amerika banget tapi ini saya tadi cobain kenapa gambarnya belum piksel ya padahal udah piksel oh iya iya sebenarnya ini udah piksel perfect tidak apa-apa kembali lagi aja udah destroyer hmm oke sepertinya sampai disini dulu saja video unboxing saya untuk The C64 Commodore 64 Mini ini mungkin tidak banyak informasi yang bisa saya sampaikan karena saya sendiri masih belum tahu banyak mengenai Commodore 64 tapi dengan adanya 64 Mini ini benar-benar memberikan pengetahuan buat saya sendiri ya untuk lebih mengenal apa itu Commodore 64 dan game-game apa aja yang dimiliki udah Commodore 64 nanti setelah video ini saya akan browsing lebih banyak mungkin banyak game-game lain yang sebenarnya sebenarnya saya suka dan tidak tahu kalau itu sebenarnya game Commodore 64 kemudian yang paling penting adalah controller nya jadi untuk kalau misalnya saya bisa komunikasi dengan pembuatnya tolong ya ini dipikirkan controller nya joystick nya please bentuknya bagus hanya saja ini responnya aduh keras banget ya dan juga tombolnya please deh tombolnya keras banget nopernya sampai pegel biasa seperti yang saya bilang tadi saya belum tidak terlalu banyak mengenai atau belum tahu banyak mengenai game-game yang di luar Jepang karena memang selama-selama ini spesialisasi saya adalah game-game Jepang dan yaitu tadi Commodore 64 Mini jadi buat kalian yang pengen mengoleksi atau pengen sekedar apa ya tahu mengenai Commodore 64 itu Commodore 64 ini ini cukup bagus untuk kalian yang mungkin kesulitan untuk mendapatkan Commodore 64 yang aslinya seperti saya jadi kita anggaplah ini walaupun ini emulasi walaupun ini seperti saya bilang saya tidak main emulator tapi saya mengumpulkan konsol-konsol Mini ini dengan harapan pengembang yang yang membuat konsol-konsol Mini ini bisa membuat emulator atau emulasi yang semirip mungkin apa bisa meng-emulasi game semirip mungkin pada saat kalian memainkan game tersebut di konsol aslinya karena saya percaya mereka itu lebih apa ya mungkin tahu dan berhubungan dengan orang-orang yang ada di balik pembuatan Commodore 64 jaman dulu ya mungkin karena kan untuk membuat ini ada lisensinya juga ya lisensi dan mungkin ada arahan langsung dari orang-orang Commodore itu sendiri ya sampai disini saja dulu video saya kali ini terima kasih sudah menonton dan jumpa lagi di video selanjutnya Bye Bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih